Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya sehat, puasannya lancar, senang sekali. Saya, Nana, sama Abi Quresh, hari ini kita mau shihab-shihab Ramadan, kita mau belajar makna surat. Surat-surat pendek, Bi, yang sekarang juga salah satu surat favorit karena pendek, Al-Asar. Itu surat yang kayaknya rasanya setiap sholat pasti salah satu rakaatnya itu kita baca surat ini. Alhamdulillah. Ini istimewa juga kan, Bi, surat ini? Oh iya, sangat istimewa. Bahkan sedemikian istimewa sampai Imam Syafi'i berkata, seandainya tidak ada ayat yang turun kecuali surat ini, maka dengan memahaminya, itu sudah cukup menjadi petunjuk bagi umat manusia. Subhanallah. Jadi dengan memahami? Dengan memahami, melaksanakan, sudah cukup. Cukup jadi petunjuk. Oke. Jadi kita mau belajar itu, Bi, surat. Ada juga, Nana, baca bukunya Abi, ada riwayat bahwa sahabat Nabi setiap kali berpisah, sebelum berpisah, baca surah ini. Betul. Karena memang ya kita lihat, tema utama surah ini berbicara tentang waktu. Dan pentingnya waktu. Tujuannya memperingatkan manusia, jangan sampai lengah menyangkut waktu, jangan sampai mengabaikan waktu, jangan sampai waktumu dicuri oleh pencuri-pencuri waktu. Pencuri waktu? Pencuri waktu itu tahu apa, Pak? Menunda-nunda. Itu mencuri waktu. Interupsi, yang bukan pada tempatnya. Obrolan kiri-kanan. Ngomong kosong? Ngomong kosong. Ada yang penting, yang biasa kita subit ini. Enggan menolak yang mestinya ditolak. Nana banget itu? Nggak bisa bilang tidak? Nah, itu mencuri waktu. Apalagi menunda ini tidak disiplin. Itu pencuri-pencuri waktu. Dan ini yang diingatkan oleh? Ini yang diingatkan oleh, ini bahwa itu waktu sangat berharga. Sedemikian berharga waktu itu, sehingga Sedina Ali berkata, kalau Anda hari ini, luput tidak mendapatkan uang, tidak mendapatkan ilmu, maka apa yang luput dari Anda hari ini, masih bisa Anda dapatkan besok. Tapi kalau luput dari waktu, jangan harap dia akan kembali. Begitu lewat-lewat. Ramadhan tahun ini bakal berakhir. Tidak akan kembali lagi Ramadhan tahun ini pada tahun depan. Situasinya sudah berubah. Jadi, memanfaatkan betul-betul waktu itu. Allah di sini bersumpah demi waktu. Wal asri. Wal asri. Cuma satu ayat ya, Bi? Cuma satu kata. Satu kata dan itu jadi satu ayat. Sederhana itu. Wal asri. Wal asri. Itu banyak-banyak kesan yang bisa disampaikan. Asr itu waktu. Walaupun waktu dalam bahasa Arab beda dengan asr. Asr itu, masa yang berkepanjangan di mana bisa terjadi sekian banyak hal. Masa Rasul. Asri Rasul. Panjang kan? Oke. Kalau waktu, dalam bahasa Arab, adalah masa di mana Anda siapkan untuk memulai suatu pekerjaan dan mengakhirinya. waktu sholat bohor. Ada jamnya. Ada jamnya. Memulainya harus di sini. Pengakhirinya harus di sini. Jangan memulai sebelum waktunya. Jangan tidak laksanakan setelah waktunya habis. Baru Tuhan bersumpah, demi masa, semua manusia dalam kerugian. Semua manusia dalam kerugian. Wala asri. Demi waktu, demi masa. Innal insana. Lavi khusri. Semua. Baru menariknya, di dalam kerugian. Bukan dikatakan rugi. Karena kalau rugi boleh jadi, cuma rugi sedikit. Ini kerugian itu ada wadahnya, manusia di dalamnya. Dia tidak bisa menuput dari kerugian itu, kecuali kalau dia keluar. Dan ada empat hal yang dia harus keluar dari situ. Ilalazina amanu. Kalau dia tidak beriman, dia akan rugi. Kalau sudah beriman, tetapi tidak beramal soleh, masih setengah rugi. Tawassol bilhaq, masih setengah rugi. Baru yang empat, baru dia terbebaskan dari kerugian. Terus ada hal lain. Ada hal lain. Menarik. Kenapa Tuhan, menyebut asr dalam konteks, dalam kita bahasnya waktu. Karena waktu itu harus diisi, dengan kegiatan, yang menjadikan Anda, keluar keringat. Asr itu memeras. Itu sebabnya minuman ini, asir. Ingat ya? Kita waktu itu diminumkan, asir gasaf, asir ini. Karena dia diperas. Anda harus memeras tenaga Anda. Agar supaya waktu itu bermanfaat. Bermanfaat. Kalau leha-leha, tidak memeras. Yang kedua, kenapa asr? Waktu asr itu, waktu akan terbenamnya matahari. Orang tidak merasa rugi, kecuali setelah usia tua. Abi ini merasa rugi. Alangkah banyaknya, waktu yang bisa digunakan, untuk meraih sesuatu yang bermafaat. Tapi, waktu abi dicuri. Tadi Abi bilang, dicuri itu kalau, tidak berkeringat, tidak memeras, tidak apa-apa. bisa lebih dari itu. Bisa lebih dari itu. Ya kan? Nah, itu. Yang penting di sini, kita mau lihat. Wal asri inan salafi, illa ladhina amanu. Iman itu mutlak. Percaya tentang wujud Tuhan. Percaya tentang adanya pembalasan, itu mutlak bagi setiap agama. Jadi yang merugi adalah mereka orang, kecuali orang-orang yang beriman. Beriman. Terus yang kedua, ini yang biasa orang lupa, amilus sholiham. Apa artinya amal? Amal itu menggunakan daya. Kalau seseorang menggunakan dayanya, maka dia sudah beramal. Daya itu secara umum, ada daya fisik, ada daya fikir, ada daya kalbu, ada daya hidup. Menggunakan daya fikir, Anda beramal. Menggunakan daya fisik, mengangkat ini beramal. Tetapi yang dituntut dari sini, bukan sekedar amal. Sholiham. Amal yang bermanfaat. Amilus sholiham. Sholiham. Bermanfaat itu, kalau sesuai waktunya, sesuai sasarannya, sesuai kadarnya. Saya memberi uang pada anak kecil, satu juta, amal itu ya, tapi bukan sholih. Karena anak tidak mengerti, uang satu juta itu buat apa. Saya memberi buku, kepada orang buta huruf, belum tentu itu bermanfaat. kata Imam Ghazali, Anda memberi senjata kepada ulama, itu bukan amal sholih. Jadi, harus sesuai waktunya. Anda menegur seorang, waktu khotib, sedang berkhutbah, itu bukan amal sholih. Karena bukan waktunya. Jadi, amal sholih, yang sesuai waktunya, sesuai sasarannya, pergi ke masjid, sholat jumat, saat pandemi, amal sholih atau bukan? Bukan waktunya. Bukan waktunya. Tidak bermanfaat. Malah bisa mudarat. Bukan amal sholih. Itu amal sholih. Ila lazina aman, wa amal ushalihat, apa yang terakhir, wa tawassaw bil haq. Wa tawassaw bil haq. Hak itu, mencari yang hak itu, mendapatkan ilmu. Kalau di sini terjemahannya, saling berwasiat tentang kebenaran. Kebenaran, hak kebenaran. Tidaklah benar sesuatu, yang tidak berdasarkan ilmu. Jadi, tawassaw, saling wasiat, mewasiati. Biasa dijelaskan ini, setiap orang itu harus menjadi guru sekaligus murid. Semua murid, semua guru. Semua guru, semua murid. Karena apa yang diketahui orang lain, belum tentu saya tahu. Apa yang saya tahu, belum tentu. Sehingga kita semua ini ayat, mendahului ungkapan orang, bahwa setiap orang itu harus belajar. Kalau Islam, tidak. Setiap orang harus belajar dan mengajar. Saling berwasiat tentang kebenaran. Kebenaran, baru sabar. Sabar itu, menahan gejolak nafsu, untuk mencapai yang baik, bahkan yang terbaik. Sudah, sudah ini, sudah, sabar, menahan gejolak nafsu. Itu pesan surah kita ini. Demi waktu. Surah favorit. Semua orang rasanya. Apalagi setelah sekarang, insya Allah, mudah-mudahan jadi juga surah yang bukan hanya kita lafalkan, tapi juga kita hayati maknanya. Terima kasih, Abiku. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Sehat-sehat semua, insya Allah. Assalamualaikum. Terima kasih, teman-teman.